Pondok pesantren Majlis Ta'lim Zikir dan Sulawat Miptahu Sa'adah, pimpinan Muhammad Abu Yasopyan menggelar takbik akbar yang bertempat di Kampung Panjandaan Desa Pada Asih, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bandung Barat. Takbik akbar berlangsung hikmat ini dimulai pukul 19.30 malam yang diawali dengan penampilan Hadroh Al-Muhajirin yang membawakan beberapa lagu solawat dan zikir. Ada pun rangkaian acara takbik akbar di antaranya istigosa, zikir, dan ta'aruh kepada Allah SWT yang mana jihad tersebut dihadiri oleh para alim ulama, habait, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat serta santri-santriyawati. Selaku pimpinan Pondok Pesantren Majlis Ta'lim Zikir dan Sulawat Miptahu Sa'adah, Abu Yasopyan, kepada masyarakat santri agar lebih dekat dengan para alim ulama, dan beliau pun menghimbau kepada pemerintah setempat, agar lebih dekat dengan pesantren-pesantren yang ada di wilayahnya. Pada masyarakat santri agar lebih dekat kepada haba'i para alim ulama, karena bisa berdiri dunia-dunia ini karena ada ulama-ulama minal amir ini, jadi ulama amir ini. Jadi kita bisa selamat ini harus dekat kepada para alim ulama. Saya harap kepada pemerintah agar supaya lebih dekat kepada pesantren-pesantren yang ada dan lebih selektif siapa yang benar-benar untuk berjuang di jalan Allah. Berjalan atas dukungannya Pak Eri Parinda Saputra. Harapannya pesantren ini, karena saya lihat pesantren ini memang berbeda ya. Pesantren ini sangat konsen terhadap perkembangan pendidikan, perkembangan ahlak, perkembangan keimanan daripada umat, dan sudah punya jemaah juga tersebar, tidak hanya di Bandung Sa'adah, di luar kota Bandung. Harapan saya justru dengan artinya kegiatan-kegiatan seperti ini, kita bisa memberikan sebuah pendidikan yang sangat baik. Terus bisa dianggap warga, kita bisa mencari ke semua akraban dan alat pembahasi lantai saat baik. Terus bisa dianggap warga disini, berasa bangga. Diharapkan dengan adanya takwik akbar ini bisa memperlata risidatu rahmi, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dari Desa Pada Asi, kontributor dan duri kotok, Hadas TV.